Shalom, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semuanya untuk sahabat Facebook Bapak yang baik dan juga channel Youtube Eman Halaw Nah, dalam bagian ini ada satu kiriman di grup yang saya pimpin berupa pernyataan, dia mengatakan demikian Juru Selamat itu bukan hanya Yesus tetapi Musa, Abraham, Isaac, Ismail, Yaakub, Muhammad juga tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui mereka semua Nah, ini adalah dikirimkan oleh yang bernama Rashadan Al-Husay Nah, apakah benar pernyataan demikian? Memang kita sebagai orang Kristen dan sebagai orang Kristen yang baik, yang taat dan juga yang mengerti kebenaran kita tidak pernah mempersoalkan kepercayaan orang lain jika mereka mendapatkan atau memperoleh keselamatan dari siapapun itu urusan mereka dengan iman kepercayaan mereka tetapi kita sebagai orang percaya kita tidak akan mungkin diselamatkan oleh siapapun yang namanya manusia tetapi hanya satu yang dapat memberikan keselamatan bagi kita adalah melalui Yesus Kristus Nah, firman Tuhan ada begitu banyak ayat yang menjelaskan hal demikian Nah, misalnya saya kutip beberapa ayat berikut ini yang tertulis misalnya di dalam Yohanes Pasal 14 ayat yang ke-6 berbunyi demikian kata Yesus kepadanya aku jalan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Nah, kata aku disini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus jadi artinya adalah ketika Yesus masih di dunia dia mengerjakan keselamatan itu Nah, kita semua umat manusia tidak akan mungkin kita sampai kepada Allah Bapak kalau tidak melalui Yesus Kristus Nah, ini sangat jelas Nah, misalkan saya kutip kembali di dalam kisah perrasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Nah, di dalam dia ini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun itu artinya bahwa siapapun yang ada di dunia ini orang terkemuka siapapun tokoh agama apapun dia atau nabi atau rasul kita tidak akan mendapatkan keselamatan selain di dalam dia dalam dia adalah menunjuk kepada Yesus Kristus yaitu di dalam Kristus jadi artinya bahwa keselamatan itu kita hanya bisa peroleh yaitu melalui Yesus Kristus Nah, kalimat berikutnya katakan bahwa sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan itu sangat jelas bahwa melalui manusia atau siapapun kita tidak pernah memperoleh keselamatan daripada mereka seperti ada beberapa tokoh-tokoh agama yang terkemuka di bumi ini mereka mengatakan demikian misalnya dari tokoh agama Islam mengatakan bahwa saya atau aku Nabi pemberita jalan nah, misalnya juga dalam tokoh Hindu yang mengatakan bahwa telah kulihat jalan atau dalam tokoh Buddha mengatakan bahwa aku mencari jalan kalau dalam tokoh agama Konghucu berkata aku tahu jalan sedangkan para pemikir zaman baru ini juga berkata kita sedang menuju ke sana tetapi Yesus Kristus berbeda dari semua pandangan tokoh-tokoh itu dengan tegas mengatakan bahwa aku jalan aku kebenaran dan hidup jadi jelas bahwa keselamatan itu hanya kita peroleh melalui Yesus Kristus Allah teritunggal akan memimpin kita ke jalan yang benar dan biarlah kita menjadi orang yang taat setia sampai selamanya Tuhan memberkati kita semuanya Shalom Tuhan memberkati kita semuanya Tuhan memberkati kita semuanya Tuhan memberkati kita semuanya